Intro Halo, selamat datang kembali di Raktogi Youtube Channel Dalam raksa acara Indonesia Winter Music Festival 2020 Bersama saya, Ian Setiawan Dan tentunya saya sudah yang sendiri Saya ada beberapa nangasumber yang akan menemani kalian semuanya Dan langsung saja anda perkenalkan untuk anda semua yang menonton final kita hari ini Yang pertama adalah Hubert Angle sebagai penganggara atau pun juga CEO Rapsody.com Halo, halo semuanya, halo, tehat, tehat, tehat Akhirnya yang kedua, kita akan kembali ke Bapak Andi Kuja Sebagai 3D Cicolet Selanjutnya atau juga PCL Indonesia Bersama pasti, hai Pak Betul, ya Halo, tehat ya Ya Dan yang terakhir tentang pertemuan kekali-kali semuanya adalah Ibu Peggy Warman Dari Hong Kong Youth Performing Arts Festival Indonesia Halo, ibu Halo Masih, ini paling tersinik ya Ini paling tersinik ya Itu paling tersinik ya Semuanya ya Dan yang terakhir adalah ada Firmy Salim sebagai Indonesia Winter Music Festival Board of theory Revenson Patru Hai, ibu Halo, M'asih, hi What's up ya semuanya Oke, kita sudah kumpul semuanya dan menurutkan seluruh hari ini Banyak sekali informasi yang pasti kalian akan dapatkan dari kita semuanya Tapi sebelumnya, kita akan ada pertanyaan terlebih dahulu Pertanyaan pertama adalah, saya persilakan lebih dahulu untuk, ini Bukadro Ceritakan sedikit tentang Indonesia Winter Music Festival 2020 ini seperti apa? Jadi Indonesia Winter Music Festival ini sebenarnya adalah acaranya Rhapsody Dengan fase event, acara online yang kedua di tahun ini sebenarnya Nah, jadi kita di sini Rhapsody sendiri kan kita sudah punya sekitar hampir 500 sekolah musik dan guru musik yang tergabung Dalam website dan apps-nya kita, ya kan? Jadi kita melihat bahwa tadinya itu kita banyak kerjain, kebanyakan kan piano ya Nah, kali ini kita sudah lihat ternyata banyak sekali guru musik dan sekolah musik yang ada gitar, ada pilot, ada pop town, ya kan? Nah, jadi kita memperbanyaklah sebenarnya instrumen-instrumen dalam acara ini Dan acara ini sebenarnya kita buat kedua kalinya ya Karena kita melihat bahwa di era pandemi ini Memang sebenarnya banyak ya anak-anak itu Dan termasuk guru-guru ini Mereka butuh satu buah acara sebenarnya, ya kan? Untuk mengisi waktu juga, ya kan? Tapi juga cukup bermanfaat bagi mereka Dan kita juga ajak community college, mandi, ya kan? Kita juga ajak HKYPAF, dari UBB juga gitu Mereka juga ikutan lah, dengan support agar kita itu Ya kan, Mbak? Simp Dan sebenarnya ini sudah lama dikecerakan Karena kita sudah lama juga kali support dengan Rhapsody Untuk menciptakan event, bukan cuma piano sebenarnya Jadi bisa merambah ke instrumen yang lain Nah, cuma rupanya ikmah pandemi ini Terwujudlah di masa pandemi COVID-19 Melalui acara yang online Yang jauh intermusik festival ini Dan selanjutnya adalah Kalau kita lihat dari kategori-kategori Yang ada di UMF ini adalah Tersidak cuma hanya waktu saja Tapi kan kita ada beberapa kategori yang lain Sama-sama ada pop, ada juga disini Ada juga business, dan juga ada duit Nah, bagaimana pahalapan Bapak dan Ibu melaporkan bala-bala panggil Diadaannya atau dari kategori-kategori ini? Mungkin dari Pak Ibu terlebih dahulu Ya kalau dari kita sih sebenarnya simpel ya Kita kan selalu, kita setiap kalimat sesuatu Kita selalu dengar lah Dari guru, dari sekolah musik itu Sebenarnya mereka kasih kita masukan tentusan Ya kan, keren sedih kan Terutama tentang event dan lebih karena nanti ke depannya ini sebenarnya harusnya seperti apa gitu Karena kan guru dan sekolah musik yang sebenarnya langsung In touch dengan students dan parents juga gitu Nah, sebenarnya memang ada request bahwa kayak Kalau misalnya peksikel dulu nih kan Gak ada variasinya dan mungkin Dari anak-anak itu jadi merasa Bapak monoton kan ya Jadi, kita cobalah untuk yang Christmas dan pop ini Kita masukin di sini Ternyata responnya very-very good ya Sebenarnya bahkan boleh dibilang dari 400 peserta Yang mendaftar ini 400 lebih Itu I think around 40% itu akhirnya adalah ngambil yang pop gitu Nah mungkin ya kalau menurut saya sih sebenarnya Saya juga quite surprise sebenarnya Resumennya sebatu kini Sebenarnya ya kan ya Jadi ya mungkin Pak Firmi kali ya bisa lebih jelasin Maksudnya kenapa ya, guru-guru malah khasusiat banget nih Ya kalau tadinya, waktu di jaman yang saya semua harus physical gitu Karena kalau guru musik itu Wah ini ada pop, Christmas mereka malah khasusiat gitu Gimana Pak? Saya juga gak terlalu pikir lebih banyak pilihan Ya kalau Pak Firmi juga banyak masalah Kalau menurut saya sih Dengan adanya pop gitu Mungkin itu gak Gak hanya Apa ya, punya pilihannya lebih-lebih banyak Kalau pengalaman pribadi saya Saya masih pun sering di musik klasik Tapi dari kecil saya ngalamin masa-masa yang saya sempur banget gitu Belajar piano klasik Jadi pengakuan Pak Gak perlu Gak perlu Tukan gitu Kalau memang Karena saya gak lapis sendiri Mengalami masa-masa yang jadi itu sekali Belajar-belajar piano klasik Terus Saya coba main lagu pop Video atau apa Jadi itu suatu Hal yang justru membuat saya bertahan di piano Dan Kalau saya lihat Murid-murid sebetulnya Termaksudnya Anak-anak Baiknya juga banyak yang punya keinginan Baiknya sukan Sekalanya cuma Kadang-kadang mereka ada yang sukan Gak berani aja sama punya Tapi ada juga anak-anak yang mau sepuluh banget Kita diajarin dengan Itu boleh Kalau buat saya sih Saya akan lihat itu Kira-kira dia Seandainya Note-nya ribet Itu anak yang masih belum disamping Saya akan Bolegin sih Katakan Bagai lagu tambahan Kita bisa bikin lebih simple Jadi Baiknya Dia Itu melengkapi banget Dari sisi klasik Karena misalnya Kalau kita lihat lagu-lagu pop Sangat setingnya Itu Harus menunggu Berapa tahun Supaya Dapatkan Inflasi Luarlah Misalnya levelnya seperti itu Atau kadang-kadang Atau Memang Sangat-sangat ini Hanya bukan sifil Lain melodi aja Ya Tapi Dengan ini Atau Kampung sebetulnya Sudah lebih Enam Mereka Akan Melajar Main melodi secara Kondol Misalnya Ini melengkapi banget Intinya kan Sebetulnya Terlepas dari lagu-lagu Cuma Bagaimana Mencapai tujuan Misalnya Hal-hal yang teknik Skill Terus pengolahan sound Dan expression Menurut saya Enggak Karena Nature-nya itu Pop Dan ada Expectation Enggak seserius Music Classic Apa sih bedanya Music Classic Terutama Main Misalnya Karena Ada Detail Yang harus Di Tercapai Di lagu-lagu Detailnya Enggak Seperti itu Tapi ada hal-hal lain Justru yang Enggak tertulis Yang Mesti Diekspresikan Blownya Mencapai Permainan Yang Yang Enak Saya dulu Sampai Ini Saya Saya kan Main game juga Dari dulu Sampai Lagu-lagu Di FF7 Aku main-mainin Di piano Kalau minta sama guru Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin dikasih Sebenarnya Kadang-kadang juga Kalau sepertinya Guru Dan Sekolah Musik Mungkin Mereka harus Dari tanggap Dari ujian Jadi Mau gak mau harus Selesaikan dulu Program yang ada Jadi Tapi Selalu 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 kebudayaan perbaru yang dihadirkan ya saya setuju sekali dengan kelas ini ya karena saya juga sebagai pengajar saya juga saya juga sama pak, saya dilihat di kolam mainstream tapi i love musical theater kalau aku jadi background aku sempat, karena sempat kolam luar jadi kita ada kesempatan, karena di sana musical programnya itu berjalan yang sangat baik music program belajar dari high school band dari indonesia, tapi menuju ke sana kita berharap dan berdoa jadi saya ada kesempatan untuk main keyboard, jadi belajarnya klasik tapi sempat main, dipakai ilmu klasiknya untuk bermain keyboard dan piano untuk cover banyak bagian instrument orchestra instrument yang tidak ada dan aku bermain di bawah orchestra circuit jadi waktu itu saya meniringi ada band sebagian band sebagian grup musical instrumentalist untuk menjadi orang yang berdiri dan berdansa di atas theater tapi pengalaman itu akhirnya sangat melekapi dan mata aku terbuka dan bahwa aku tidak selalu harus berlantik di warna 4x3 meter dengan satu piano dan itu salah membuat aku meneruskan musik ya yang tadinya malah musik, ada satu titik ya pak kalau kita lebih monistik itu jadinya aku jadi sebuah tekanan yang aduh, will I make it or not? will I be a line line? probably not maksudnya everybody has a different destiny and Tuhan gak pasti gift yang berbeda dan saya merasa musical gift tidak selalu harus terbatas dan tercetak and it has to be a concert music or hanya classical yang make it atas theater padahal kita lihat pop music bisa menjadi sebuah industrial music yang baik ya kalau mereka adalah musik yang tekun maksudnya rajinnya harus ada bakarnya harus ada tetap ya pak ya jadi pop music bukan asal-asal artinya banyak kali di Indonesia karena tanggapannya ada classical is the real music musik yang beneran itu kamu bakal sesek di situ kalau kamu pilih pop belum tentu kamu bakal berhasil di jalanan jadi akhirnya itu konsep yang berhasil yang dibuang bahwa pop music sampai dengan pengamen itu dulu setara itu cuma kayaknya sudah tergeser nih iya makin zaman sudah berubah ya generasi yang sekarang berbeda dan of course internet punya access mereka tinggal flip mereka masih ujib wow sekarang akses untuk festival juga luar biasa dan akses untuk pop juga luar biasa dengan Spotify juga Zoom tapi guru zaman sekarang memang modern banget lah sebenarnya iya open banget sekarang itu dulu waktu zaman saya menurut saya bilang saya bosen ke mama saya yang ada di sabat kalau saya eh di sabat diomelin gitu kan ya sekarang kayaknya udah gak pernah di sabat orang tuanya sendiri juga lebih terbuka sih betul ya ya juga itu bener-bener dan persepsi bahwa pop musicnya berakhir menjadi pengamen misalnya gitu atau main di band di biasa sekarang udah gak juga jadi musik klasik maupun musik pop dua-duanya bisa mendapatkan standar internasional yang sama dari Trinity College London jadi persepsi ini buat semua orang tua udah gak tetap jadi musik klasik dan pop bisa meraih suatu standar internasional yang sama sebab itu gak heran guru-guru juga semakin kreatif anak-anaknya juga semakin berani karena bisa berargumen juga dengan orang tuanya kalau musik kopinya bisa kok sama kita dapat sertifikasi internasional yang sama dengan musik klasik karena dulu mungkin hanya musik klasik yang mendapatkan sertifikasi internasional dan orang tua pasti ketingin kan investasi anaknya belajar tidak sia-sia gitu nah tapi sekarang kita semua sudah punya standar yang sama kini jadi itulah dia yang melapas belakang jadi dia akan terjadikan kebedaan s-line yang berfungsi itu dan berfungsi yang berfungsi itu tanggapannya kita akan menemukan itu lebih dahulu dong nah terima kasih oke buenos mong 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 kita makain selalu aja kita akan menanyakan itu terlebih dahulu banyak kali menonton video penampilan dari kelas deserts indonesia winter music festival 2020 kalian video ini bisa ditukung oleh Trili di bandung dan juga Hong Kong Geos Performing Arts Festival, dan juga Wifi, Sehat dan Menyiharkan, dan juga Sandra Karya, Pusat Belanja Branded Spring Benchopal, dan juga Penyelidikan Home Up di Indonesia. Sekarang saatnya kita menyatakan penampilan peserta dengan kategori Piano Duet A, dan juga Piano Duet B. Rhapsody adalah sebuah platform pencarian aktivitas musim. Kami bertujuan untuk memudahkan para parents dalam menemukan aktivitas musim bagi anak, terutama kegiatan belajar musik yang spesifikasinya dapat disesuaikan dengan hari, jam, maupun dengan lokasi yang dini. Kami memastikan seluruh guru dan sekolah musik Rhapsody merupakan pengajar musik yang takdi dan terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! offline, apalagi kita menilai langsung on the spot ini sekarang kita menilai dari rekamannya dulu, belum lagi kalau misalkan namanya like on spot itu kan sebenarnya kan berarti benar-benar ditetekan, habis itu kalimanya, tek, selesai nih, itu dari sisi bersertanya gitu, kalau video kan kita pasti akan seek for perfection kan ya, kita akan cari yang perfect yang paling bagus, so it will require a lot of take, 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 and retake gitu teman, kalau dari saya sih sebenarnya kalau sisi organizer kita juga struggle juga sebenarnya beberapa hal, ya kan, karena ini juga cukup baru buat kita segala sesuatu yang tadinya bisa let's say sehari selesai, ini sekarang gak bisa sehari selesai semuanya belum lagi kalau misalnya permasalahan kayak misalkan logistik lah untuk piala, segala kayak gitu-gitu itu semua jadi different issue lagi sebenarnya, tadinya banyak issue yang gak ibaratnya tuh pas offline itu gak ada ini sekarang jadi ada lagi semuanya tapi so, my point is, it's a very different event ya baik offline maupun online and experience-nya totally different the experience totally different gitu i believe itu mungkin dari Taf Edri maupun mungkin mungkin lebih tahu akan punya jawaban yang lain juga gitu tapi, for us it's totally different experience gitu it's a music experience, tapi it's still totally different menurut Ibu Peby, bagaimana tangan-tangannya mengenai offline atau juga online dari perspektif dari gender or educator saya pikir, saya juga merindukan air foriannya sebenarnya, antem tangannya gitu ya naik ke panggung segala stagingnya itu yang hilang ini mungkin essentially itu hilang tapi, saya pikir online offline itu ya plus minus ya tapi pada saat ini kan mau gak mau karena pandemi gitu ya untuk selamatkan semua orang nah tapi dari perspektif sekarang sebagai organizer terutama saya mewargili international platform for performing as festival terutama dari Hong Kong ini saya pikir begini saya pikir begini dan pencapaiannya itu tidak berubah gitu ya karena yang ngomongin juga mereka adakan live tadi di Facebook Live atau YouTube Live jadi bener-bener bisa menyaksikan sang Juri menilai secara laju gak sih gitu walaupun recording dan saya pikir untuk anak-anak yang tadi di kritik-kritik itu bisa berusaha sampai sukses sampai nangis dan sebagainya tapi, itu membuat anak lebih bekerja saya pikir ya dan mereka sendiri jadi titik aku kok gak nih kemana ini kadang jadi evaluasi pak ya dan buat kita kadang-kadang satu menit lagi tuh belum sempat tulisnya tapi karena video eh bisa-bisa replay lagi ya kita juga senang juga ada video online nah itu yang pengalamannya Pak Firdy tuh pasti itu ya saya udah pernah ngejuri secara online offline pasti itu iya kalau tentu topik ini ya perspektifnya banyak betul kalau dari sisi juri sih experience-nya lebih sebetulnya kualitas penjuriannya akan lebih baik gitu karena kita bisa ya ngelotong ulang gitu kalau untuk memastikan sesuatu kalau secara juri sih biasanya di kompetisi offline karena jumlah peserta yang banyak sekali jadi kita sebetulnya butuh corretan gitu karena kalau peserta yang ada 60 kan yang 61 sekian tapi yang 60 mungkin benchmarknya bisa berbeda gitu sedangkan prosesnya harus tetap berjalan jadi kita harus harus ada kadang-kadang ada komprominya disitu sedangkan kalau offline kita bisa kalau menurut saya lebih punya perspektif per kategori itu lebih menyeluruh gitu kadang-kadang ada visis yang sama sekali berbeda ada satu yang agak semi-classical kadang-kadang ada kok anak yang advance banget mainnya serius klasical bagaimana cara menilainya apakah yang main lagu lebih susah harus dikasih yang lebih tinggi gitu jadi ini sebagai juri kita juga harus apa mereview ulang gitu yang mau dinilai apa apakah achievement secara karakternya dapat apakah lagunya susah bisa main dengan lancar itu udah lebih bagus daripada yang main lagu mudah tapi pembawaannya berhasil gitu jadi nuansanya banyak sekali disini dengan adanya offline sih kalau jujur lebih akurat kita punya lebih punya waktu untuk itu nah itu sebenarnya makanya kita juga melihat bahwa makanya yang tadi saya bilang it's totally different experience ya kan dan sebenarnya makanya kita merasa bahwa ya dari pandemi ini sebenarnya kita learn a lot lah ya sebenarnya tadinya itu let's say kita we believe bahwa yang namanya competition yang namanya festival yang namanya performance itu it has to be offline ya kan ya kan but nowadays ternyata bahwa kita selalu mikir bahwa oh online is let's say alternative gitu let's say tapi menurut saya sih sebenarnya online dan offline ini bakal coakses ya iya jadi kita bakal tetap kerjain acara yang offline festival offline kita bakal tetap support acaranya dan saya ini di paragrafnya saya fase event kita akan tetap support fase event dalam acara-acara offline nya dan kita akan tetap juga support acara online nya sebenarnya karena it offers totally different experience baik dari segi penilaian dari segi untuk jurinya walaupun dari segi untuk pesatanya sebenarnya it's totally different experience it's totally different experience saya pengen nambahin Pak Paju berkoinnya 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 ini nyambung dari segi simulator peserta kalau menurut saya offline dan online itu bukan kategori tapi offline itu sebetulnya sorry online step sebelum offline kalau mau bagus gitu karena prosesnya sendiri mindsetnya beda kalau anak-anak yang belum experience mereka akan oke saya harus tampil di panggung whatever happens yaudah 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 tapi kalau diri kalau diri kamu nggak bisa sekali main berantakan masa mau di 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 pertontonkan mereka akan lebih kritikal gitu yang biasanya hanya setiap kali latihan oke saya ulang 10 kali salah ganti pula kali ini nggak boleh ganti jadi challenge nya itu beda dan kalau mau tampil live bagus bagus lewat ini 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 sarana buat step sebelumnya kalau mau mereka build dan sebenarnya ini prosesnya nyata pak buat mahasiswa jurusan musik kita harus begitu nyata ya kalau kita di luar terutama udah kamu latihan sendiri udah pas sudah mau recital-racital itu karena kita nggak bisa denger diri sendiri karena kita seibu main seibu main kita lupa mendengarkan diri sendiri jadi saya pikir salah satu proses yang online ini meningkatkan self awareness self evaluation untuk itu ke depannya jadi saya tertuju sekali ya dan satu lagi sama tambahin anak-anak sekarang bisa punya kesempatan oh video sederhana tampil di festival mungkin belum video cut personal tapi udah tapi itu itu nah saya rasa ini sangat menjawab nih keinginan anak-anak ini betul ya mereka belum jadi mungkin Indorosa atau siapa tapi eh aku udah tersendiri lah i think i think i think it's very good it's very positive positive all around at the end yang tadinya kita terpaksa i think you know itu nggak terpaksa karena menurut pak Andi sendiri gimana kalau dari tadi kita udah bahas tentang perbedaannya gitu udah tahu perbedaannya ada sisi positifnya sisi minusnya tapi sebenarnya juga kita perlu menyeroti sebenarnya esensi kegunaannya jadi sebenarnya kita bikin online offline tujuannya sebenarnya kan kalaupun nggak ada pandemi acara offline dibuat untuk membangun antusiasme salah satunya untuk itu meningkatkan kepercayaan diri dan mengapresiasi atas semua proses belajar dari setiap murid nah ketika acara offline itu tidak bisa dibuat maka dibuat acara online dengan esensi tujuan yang sama dan ini juga yang kita buat dari Tinti College London dan dalam hal ini kita menyesuaikan diri dengan membuat ujian secara online digital juga jadi apresiasinya tetep harus standarnya sama baik dia offline maupun online sehingga semangat belajar daripada setiap murid itu nggak ada alasan untuk untur dan progres tetep aja walaupun ada pandemi ya tetep gitu jadi itu esensi tujuannya sebenarnya mengarahkan sana jadi buat orang tua buat guru-guru juga daripada menghipukan saya maunya offline saya maunya online gitu karena muridnya juga jadi bingung orang tua juga mungkin jadi supportnya juga mungkin nggak maksimal nah lebih baik tetep dimaksimalkan ikutin aja ya adanya event ini kita kan berkolaborasi ya dari Kapsodi menciptakan satu ekosistem pendidikan musik yang terus maju di Indonesia dan kami juga mendukung hal tersebut baik ini seru banget nih bincang-bincangan bareng Bapak dan Ibu yang ada disini luar biasa sekalian dan semoga semua penonton yang ada di rumah atau di Indonesia dimanapun bisa mendapatkan point yang sudah disampaikan oleh para langsung berjuruh hari ini nah tentunya untuk months yang ada di rumah atau juga dimanapun berada jangan lupa dapatkan putra putrinya untuk live offline ataupun juga online-nya dan juga bisa visit langsung ke www.rapsodi.co atau juga bisa DM langsung di Instagram-nya Rapsodi kita akan tampilkan tadi dan fans juga bisa dapatkan langsung discount-nya sampai 30% untuk biaya live bulan pertamanya sesaat lagi kita akan mengumumkan siapakah peraih Diamond Award Gold Award dan juga Hiltor Award di Indonesia Winter Music Festival 2020 untuk peraih Diamond Award akan menjadi finalist di Hong Kong Girls Performing Arts Festival 2021 mendatang langsung saja kita akan mengumumkan ini dia para pemenang terima kasih 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 Gold Award dan Silver Award Selamat kepada seluruh pemenang Untuk kategori Dweb Piano A Dan Dweb Piano B Baik, itu aja pengumuman Para pemenang yang bisa dikawal Para nama beberapa Terima kasih Untuk dapat Semua yang sudah ada di sini Terima kasih Dan juga tentunya kami mencapai Terima kasih kepada 10 peserta Guru dari 3 orang tua Dan Senegiteng ini diselenggarakan oleh Pasri UCN dan diskontori oleh Raktori.com Masa pencarian kegiatan musik Dan didukung sebetulnya oleh IMAX sebagai perwakilan dari Trinity College London Hong Kong York Performing Arts Festival Winfrey, Minuman Sehat dan Menyegarkan Dan Candelan Karya Pusat Belanja Branding Stringback Mempunyai penyegar selengkau di Indonesia Jangan lupa untuk share, subscribe Dan juga follow Raktori di Youtube Channel Saya yang ucapkan terima kasih Sampai jumpa lagi di event selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya